Mulai malam ini dilakukan pendahanan. Mantan menpora sekaligus pakar telematika Roy Suryo kini resmi ditahan oleh Polda Mitrujaya pada Jumat 5 Agustus 2022 malam. Pendahanan ini sebagai tindaklanjut penanganan kasus mimis Tupacan di Borobudur mirip Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Kabit Hubas Polda Mitrujaya, Kombespol Indra Zulpad pada Jumat 5 Agustus 2022 malam. Zulpad menerangkan penyidik memutuskan Roy Suryo resmi ditahan. Ia mengungkapkan alasan penahanan terhadap tersangka Roy Suryo, yakni adanya kekhawatiran terhadap Roy Suryo akan menghilangkan barang bukti. Ia menerangkan Roy Suryo menjalani pemeriksaan pada Jumat siang. Pemeriksaan ini termasuk pada kesehatan Roy yang hasilnya sehat jasmani dan rohani. Zulpad menjelaskan sebelumnya Roy Suryo belum ditahan karena alasan sakit. Meski sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 22 Juli lalu. Sebagaimana diketahui Roy Suryo kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama terkait postingan mimis Tupacan di Borobudur mirip Presiden Jokowi. Saudara Roy Suryo Noto Dipojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebecahan ini, mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya sedemana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 Kuhal. Kemudian beberapa barang bukti yang disikta mulai malam ini oleh penyidik terkait dengan tindak pidana ini, diantaranya adalah akun Twitter, Saudara Roy Suryo yang mana akun Twitter ini juga digunakan untuk mengunggah yang menjadi persoalan pidana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.